Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilan Shanto Saya dari kelas Bulu IA semester 4 Yang akan memahapkan mengenai praktikum yang ke-8 Yaitu mengenai suksesi Karena tujuan dari praktikum kali ini Yaitu untuk mengetahui proses suksesi yang terjadi di beberapa perhatiannya Kemudian metodologi pada praktikum yang ke-8 ini Mengenai suksesi, yaitu alat dan bahan yang digunakan Yang pertama itu alat tulis Yang kedua itu laptop atau handphone Yang ketiga itu kita melakukan artikel berita Dan juga pada langkah kerja Atau prosesor kerja yang pertama itu disiapkan alat dan bahan yang akan digunakan Yaitu yang kedua itu dibuka aplikasi Google Yang ketiga dicari artikel atau berita tentang peristiwa suksesi yang terjadi Yang kita minati, yang kita bahas Yang keempat diamati peristiwa suksesi pada artikel tersebut Yang kelima dicanturkan sumber artikel yang kita bahas Yang keenam itu dibuat video Yang isinya itu mendeskripsikan mengenai suksesi yang kita bahas Yang ketujuh kita melakukan penguploadan di Youtube Yang berupa video Yang itu prosedur kerja pada praktik bersuksesi yang ke-8 ini Kemudian kita lanjutkan pengamatan yang saya dapatkan itu Mengenai artikel yang berupa Bunga Prakatau Gimana proses tahapan sukses diberikan Diawali dengan tumbuhnya rumput Rumput ini yang akan menimbulkan kelembaban pada tanah Dan juga memungkinkan jenis pabu-pabuan Tumpuan-pabu-pabuan yang tumbuh setelahnya Dan juga berulah setelah itu rumputkan yang tumbuh dan membentuk semak-semak Dari semak-semak itu kemudian banyak burung yang hidup Dan menyebarkan biji-bijian pada tumbuhan yang ada di sekitar burung Krakatau Dan juga pada penyebaran itu Kita bisa lihat bahwasannya ada yang mendominasi vegetasi Seperti pantai, seperti tumbuhan cemara laut, paru laut, ketampang, dan nyangplung Itu perlahan-lahan sudah ada dan sudah terciptanya di tanah Pada periode ini Kita bisa melihat tanaman jenis kucus berikut Yang merupakan bagian yang berbeda di kehidupan paula Yang ada di sekitar tumbuh dan tembang menempat di daftaran rendah Yang berupa ada rumputan bersama dengan tanaman kucus berikutnya Terdapat 25 jenis kucus yang ada di gugur Krakatau Dan masing-masing jenis kucus ini berakosiasi secara spesifik dengan jenis serangga tertentu Dari ke-40 kecil yang ada di gugur Krakatau ini Hanya beberapa yang memiliki perkembangan vegetasi yang matang Tanpa banyak terganggu oleh aktivitas gunung anak Krakatau Dan juga anak Krakatau ini merupakan laboratorium alami Dan satu-satunya pulau yang terdapat suksesi ekologinya Dan juga pada kondisi steril setelahnya itu letusan pada tahun 1883 itu Untuk waktu 133 tahun Tadi Krakatau itu untuk mengembalikan kondisi ekologinya Dengan seperti saat ini Jadi sangat lama waktu yang dibutuhkan pada suksesi Krakatau Untuk mengembalikan kondisi seperti semula Nah selanjutnya itu pada faktor yang mempengaruhi suksesi pada dunia Krakatau Tadi saja faktor yang mempengaruhi itu Capan atau lambatnya proses sukses ini Di suatu pulau Nah faktor yang paling berpengaruh itu Yaitu laut Karena Krakatau itu berdekatan dengan laut Dan juga di tengah-tengah laut juga Pulau-pulau kecil itu dipisahkan oleh laut Yang terkadang berjaraknya itu 300an kilometer Jadi jauh Tapi berbeda dengan pulau besar atau bahkan benua yang memungkinkan Terjadinya suksesi Akibat tersebarannya biji-biji tumbuhan Oleh faktor angin Oleh faktor burung, binatang, dan manusia Dan itu faktor yang mempengaruhi suksesi pada gunung Krakatau Nah selanjutnya yaitu penyebab terjadinya suksesi Jadi berdasarkan artikel yang saya baca Mengenai gunung tersebaran itu bahwasannya Sebelum meletus, sebelum Krakatau ini Adalah tempat hidup bagi tumbuhan dan hewan Pada hari minggu Pertempatan 2 Agustus ya Tahun 1833 Itu gunung Krakatau itu meletus Halatus itu terdengar Sehingga di luar negara Bahkan sampai ke suara itu Sampai ke Australia Dan juga pada saat itu Letakan itu sangat jauh Yang berjarang sampai 4.500 km Halatus Krakatau ini Dipicu Memitu terjadinya tsunami Dan juga pada tahun 1883 ini Pada tanggal 20 Agustus ini Mengaturkan 2 per 3 bagian utara pulau Yang sangat Apa namanya Yang sangat besar Dan juga karena alat tulisan gunung Krakatau ini Bencana alat ini Yang dibawa olehnya itu membuat ekosistem Yang ada di sekitar laut Itu hancur juga Dan banyak Apa namanya Organisme yang mati Yang ada di sekitar gunung Krakatau tersebut Oleh karena itu Pada tahun Apa namanya 1883 itu Itu waktu Yang gunung Krakatau itu Untuk mengembalikan Seperti semula Dengan mengkondisi yang Saat bagus Itu waktu yang Lama Pada tahun Kurang lebih 133 tahun Untuk mengembalikan Proses Suksesi pada Ekosistem atau ekologi Yang dibutuhkan oleh Gunung Krakatau Dan di sekitar Lingkungannya Ya Mungkin itu saja Pemaparan pada Praktikum yang ke-8 Ini Mengenai Terkait Materi Atau praktikum suksesi Ya Dan mungkin itu saja Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa